Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudahkah anda menanam hari ini ingat menanamnya secara organik perembangan pak choy umur 2 minggu setelah tanam jadi setelah tanam ya bukan setelah semai kalau semainya itu ya sekitar 2 minggu juga jadi 4 minggu mulai dari biji alhamdulillah sudah ada yang bisa dipetik ini sudah ada yang besar ini kalau di pasaran ini sudah masuk ini sebenarnya dan ini lagi sekir-sekirnya masih muda tapi ya baru 1-2 yang seperti ini 1 minggu lagi lah mantep ada 1, 2, 3 3 petingan setengah ini cuma setengah yang lain saya sim ini betulan lagi panen padi ini jadi sayuran yang mudah ditanam dan cepat umur panenya cesim, pak choy, kangkung itu kalau menurut saya wajib ada selalu di pekarangan jadi selain nanam cabai tomat, terong dan tanaman yang lainnya tanaman sayuran ini kalau menurut saya harus selalu hadir karena untuk mendapatkan hasil itu lebih cepat kalau kita misalnya nanam cabai kan tunggu 3 bulan ya baru bisa panen paling cepat 2 bulan kalau nanam sayuran ini 1 bulan sudah panen jadi kalau kita untuk komersil bisa cepat kita bisa mendapatkan penghasilan yang cepat 1 bulan panen sementara untuk yang 2 bulanan bisa cabai tomat dan lain sebagainya ya ini pohon pisangnya keluar terus padahal setiap kali kita buang ya karena memang bonggolnya di bawah masih ada sih dulu gak dibuang kalau yang bonggolnya dibuang udah gak ada gak apa-apalah ya Alhamdulillah ini cabainya sudah mulai muncul bunga nanti sebentar lagi berbuah oke cuma sekedar info saja perkembangan tanaman pakcoy umur 2 minggu setelah tanam sudah ada beberapa tanaman yang bisa dipetik sebenarnya tapi nunggu biar serentak nanti 1 minggu lagi terima kasih sudah nonton semoga ada bapaknya Assalamualaikum Wr Wb kelarnya sudah tumbuh ini wortel selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih